selamat datang di channel youtube pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse dimana ini adalah lanjutan dari fungsi komposisi kemarin setelah kita belajar tentang fungsi komposisi dasar, kemudian kita masuk ke fungsi inverse dan yang terakhir adalah inverse fungsi komposisi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fungsi inverse ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu adalah fungsi inverse kita punya sebuah istilahnya sebuah gambaran dari sebuah fungsi inverse itu seperti apa? begini ketika saya punya sebuah ini impunan A memiliki anggota adalah A kecil kemudian B memiliki anggota adalah B kemudian ketika A ke B ini A ke B ini adalah fungsi F A sama dengan B Maka dari B ke A ini namanya inverse-nya berarti bisa saya tulis F inverse F inverse itu B F tangkat min 1 itu inverse B itu sama dengan A seperti itu berarti dikali-kali atau dengan kata lain begini ketika ada F A fungsi dalam A sama dengan B jika dan hanya jika ini kita lihat A sama dengan F inverse sorry ini F inverse B F inverse B seperti itu kemudian di mana ini nanti domain dari fungsi F itu sama saja range dari inverse ini domain dia akan menjadi range-nya daerah hasil fungsi inverse-nya kemudian daerah hasil fungsi F X akan menjadi domain pada daerah fungsi domain dari inverse-nya seperti itu atau bisa kita sibukkan bahwa ketika F komposisi F inverse X itu pasti sama dengan F inverse komposisi F di mana hasilnya adalah X seperti itu oke terus bagaimana langkah-langkah mencari sebuah fungsi inverse oke begini langkah-langkah menentukan inverse yang pertama kita yang harus kita lakukan adalah misalkan Y sama dengan F X Y kita misalkan F X kemudian nyatakan X dalam bentuk Y X dalam bentuk Y berarti nanti sama dengan X sama dengan Y dalam Y maksudnya kemudian yang terakhir adalah ganti X menjadi F inverse X dan Y ganti dengan X oke ini langkah-langkah untuk menentukan inverse ini sederhana oke kita mulai dari contoh soal pertama tentukan tentukan fungsi inverse dari fungsi F X sama dengan 5 X min 10 kalau kita mengatakan pada tiga langkah tadi berarti yang pertama misalkan Y sama dengan F X berarti Y sama dengan F X nya diganti dengan Y sama dengan 5 X min 10 langkah pertama langkah kedua nyatakan X dalam Y ini kan masih Y sama dengan kita ubah menjadi X sama dengan dimana nanti ini Y oke kita lihat sama disini min 10 pindah ruas jadi plus 10 sama dengan 5 X atau boleh saya tulis begini tuh termudah 5 X sama dengan Y plus 10 sehingga untuk mencari X sama dengan Y plus 10 dibagi dengan 5 berarti X bisa saya tulis Y per 5 plus 10 bagi 5 juga berarti 2 langkah kedua langkah ketiga ubah ganti X dengan F inverse X maka X diganti dengan apa F inverse dari X sama dengan Y diganti dengan X per 5 plus 2 oke F inverse selesai sampai sini boleh atau sampai sini juga boleh tanpa lewat ini berarti F inverse X juga boleh sama dengan X plus 10 per 5 boleh seperti itu ini kalau kita pelan-pelan boleh ini betul ini juga betul tergantung nanti pilihan 8 kalau habisnya tapi disini juga ada cara cepatnya ketika ada cara cepatnya ya cara cepatnya oke ketika ada F X sama dengan A X plus B maka F inverse dari X sama dengan X min D per A seperti itu kita kebalikan disini kita lihat F X sama dengan 5 X min 10 berarti F inverse X sama dengan A taruh di bawah berarti per A A berarti A sama dengan 5 maka disini 5 kemudian ini X min B B jadi min B jadi min 10 jadi apa plus 10 selesai kalau pakai cara cepat kita pakai umus ini oke ini contoh pertama contoh kedua B mau pakai cara cepat silahkan oke cara cepat aja atau manual dulu baru cara cepat oke kalau manual langkahnya pertama apa Y sama dengan langkahnya tadi jelas 6X plus 18 berarti bisa saya tulis Y min 18 sama dengan 6X atau saya tulis 6X sama dengan Y min 18 sehingga X sama dengan Y min 18 per 6 X nya kita ubah jadi apa F F inverse dari X sama dengan Y nya diganti X maka X min 18 per 6 selesai kalau pakai cara cepat disini oh bukan ini bukan F ya berarti dia berarti G karena soalnya adalah G sorry kalau cara cepat bagaimana ketika ada F X sama dengan A X plus B maka F inverse dari X sama dengan X min B per A oke kita ini modal awal kita maka ketika ada G X sama dengan 6 X plus 18 maka G inverse dari X sama dengan X 18 jadi min 18 lawannya kalau plus jadi min kalau min jadi plus ya per 6 selesai sama kan cara cepat boleh cara lambat oke sekarang kita lanjut contoh ke 3 pada contoh ketika ini tentukan fungsi inverse dari sebuah fungsi F X X min 4 per 3 X min 6 sesuai dengan tahapan tadi maka F Y kita misalkan apa Y sama dengan X min 4 per 3 X min 6 kita kali silang berarti Y dikalikan dengan 3 X min 6 sama dengan X min 4 ada adek perlu ketahui ini kita kalikan Y kali 3 X sama dengan 3 X Y Y kali min 6 jadinya min 6 Y sama dengan X min 4 suku-suku yang meruat X kita jadikan 1 berarti kan 3 X Y dan X kita jadikan 1 berarti apa 3 X Y X jadi X sama dengan min 6 Y pindah ruas jadi 6 Y min 4 ini sama-sama ada X maka X kurung 3 Y min 1 X kali 3 Y kan 3 X X kali min 1 min X sama dengan 6 Y min 4 sehingga X sama dengan 6 Y min 4 per 3 Y min 1 dengan kesimpulan X diganti dengan inverse nya maka F inverse dari X sama dengan Y nya diganti X 6 X min 4 per 3 X ini kalau kita gunakan cara yang sesuai ada apakah ada cara cepatnya ada ketika ada F X sama dengan A X plus P per T X plus P sorry ya nah kita abis dulu C X plus D maka inverse nya F inverse dari X sama D nah A sama D nya tinggal diputar digantikan berarti ini 3 min A X sorry min D X plus D R C X D ini diganti A tapi min A seperti itu berarti bisa ini cara cepatnya ketika saya punya F X sama dengan X min 4 per 3 X min 6 depan X disini kan 1 dan disini min 6 maka F inverse dari X adalah min 6 kalau plus jadi min D jadi min D maka min jadi plus berarti 6 X min 4 3 X di depan X ini kan 1 berarti min 1 sama kan caranya kalau pakai cara cepat oke yang terakhir contoh ke 4 kalau pakai cara cepat langsung bagaimana sangat mudah berarti ketika F X disini ingatkan lagi A X plus B per C X plus D maka F inverse dari ini adalah D A dibalik berarti min D X plus B per C X min berarti kalau F X sama dengan 9 X plus 3 per 2 X min 8 maka F inverse dari X sama dengan min 8 naik ke sini jadi 8 X plus B 3 2 X tetap kemudian 9 plus untuk turun disini jadi min min 9 sekesan oke saya kira cukup untuk materi pada pertemuan kali ini tentang fungsi inverse semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel youtube Ahmad terima kasih terima